Intro 400 kios milik pedagang hangus di Lahab Sijago Merah pada musibah kebakaran yang melanda Pasar Cipuan pada minggu petang. Rencananya para pedagang akan direlokasi ke bangunan Pasar Cipuan yang terbengkalai. Akibat kebakaran hebat yang melanda Pasar Cipuan pada minggu petang, 400 kios milik pedagang Ludes di Lahab Sijago Merah. Pedagang yang terdampak rencananya akan dipindahkan sementara ke bangunan Pasar Cipuan yang terbengkalai. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Eduard Riansah mengaku, pihaknya akan mengkondisikan bangunan Pasar Cipuan yang terbengkalai agar layak dijadikan tempat berjualan oleh pedagang. Ini kami baru ke permintaan baru ya, baru ke permintaan beberapa persikurasi yang akan kita buat. Apakah masih kita pakai di bawah pedagang yang berjumpa ini, apa masih di pasangan kecil yang kita... Kalau cara hitungan kita, di sini bisa menampung berapa bangsaan ya? Ini yang mau kita memperlambikan, karena Cipuan masih ada di kantor. Tapi kalau untuk 100-400 kios ini, saya rasa masih bagus. Tapi kalau tertentu, kita akan menampungkan kembali kebangunan, kita akan menampungkan kebangunan, kita akan menampungkan kebangunan, kembali 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 kebangunan. Tapi kembali kembali kebangunan, di sini untuk mempasti. Dirinya menambahkan bangunan pasar Cipuan yang terbengkali ini cukup untuk menampung 400 pedagang yang kiosnya terbakar. Priska dan Hindra Putra melaporkan.